Anda kembali bersama kami, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan POM menemukan lebih dari 170 ribu kemasan produk pangan dalam kondisi rusak, kadaluarsa, dan ilegal. Selain itu, Badan POM juga menyita 190 ribu kopi kemasan bergambar artis yang menghapus dua digit tahun layak edar. Bepom dan penyidik Korwas, Polda Metro Jaya, berhasil menggagalkan 190 ribu kemasan kopi bergambar artis yang tidak layak dan siap edar. Modus yang digunakan pelaku dengan menghapus dua digit tahun kadaluarsa pada kemasan produk dan menggunting label kadaluarsa dengan nilai total 1,4 miliar rupiah. Bepom menemukan jumlah pelanggaran di antaranya tidak adanya surat keterangan import, pencantuman nama produk dari Indonesia, dan label produk yang tidak sesuai. Seorang terduga pelaku diamankan. Tapi kali ini kita berhasil mendapatkan barang bukti alatnya, kemudian juga prosesnya, modusnya, dan ada saksinya, ada juga yang dijadikan tersangkanya. Sejak 22 April hingga 10 Mei, Bepom juga menemukan lebih dari 170 ribu kemasan produk dalam kondisi rusak, kadaluarsa, dan ilegal yang mencapai nilai 3,4 miliar rupiah. Bepom juga mengimbau masyarakat agar aktif mengawasi bahan pangan yang akan dikonsumsi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainews melaporkan.